Nah sekarang kita belajar tentang sinario Kali ini kita belajar untuk mengenal lebih dalam frase-frasa yang telah kita pelajari di sesi sebelumnya Melalui sinario ini, frase-frasa yang telah kita pelajari bisa diterapkan dalam komunikasi nyata Nah disini anda lihat ada Genevieve and Hans Genevieve berkata I'm based in Lyon, French Actually, but we also have offices in Madrid and Hamburg Saya tinggal di Lyon, Perancis, tapi kita juga punya kantor di Madrid dan Hamburg Lalu Hans menjawab Speaking of Germany, do you do much business there? Ngomong-ngomong berbicara tentang Jerman, apakah anda memiliki bisnis di sana? Genevieve menjawab We do, Germany is one of our biggest markets Ya memang, Jerman adalah pasar terbesar kami Lalu Hans menjawabnya Jadi dari situ kan ditemukan sebuah connecting dots Ada sebuah menyambung satu sama lain Saling menyaut Ours too, are you working on anything interesting at the moment? Kami juga Apakah anda sedang mengerjakan sesuatu yang menarik saat ini? Genevieve menjawab We are developing a video game for BTT to use in their training Have you heard of them? Kami sedang mengembangkan sebuah video game untuk BTT Agar bisa digunakan untuk training Apakah anda pernah mendengarnya? Lihat disini, langsung kemudian terdapat sebuah kesempatan untuk bekerjasama Hence, I have actually, we want to update our training program and we are also thinking of using video games What's the name of your company? Ya, saya pernah Sebenarnya kami juga ingin memperbarui program training kami Dan ingin menggunakan video game juga Ngomong-ngomong, apa nama perusahaanmu? Genevieve menjawab 3333 Game Studio Hence, oh, I know it You have some great products for pilots I believe Oh, iya, saya tahu Kalian punya produk-produk keren untuk pilot, bukan? Ya, aku percaya Genevieve That's right Who do you need to train? Ya, benar Siapa yang ingin anda latih? Hans menjawab Truck drivers Sopir truck Genevieve You know I think we might have something you'd be interested in Oh, iya Saya sepertinya punya sesuatu yang bisa membuat anda tertarik Hans menjawab Maybe we could get together and discuss this in detail Mungkin kita bisa bertemu dan ngobrol lagi untuk hal yang lebih detail Genevieve Look Here's my card Why don't you give me a call? Lihat ini Ini adalah kartu nama saya Mungkin anda bisa menghubungi saya Ini suatu saat nanti ya Hans menjawab lagi Sounds like a good idea I'll call you next week Wah, kedengarannya bagus Saya akan menghubungi anda minggu depan Dari sini anda lihat Bagaimana sebuah obrolan yang biasa Bisa menjadi sebuah kesempatan dalam bisnis Karena memang pada dasarnya Rezeki akan banyak ketika kita bisa Menjalin tali silatu rohim Yaitu menjalin hubungan Nah, melalui networking Kita akan tahu apakah ada kesempatan bekerja sama atau tidak Coba kita lihat pada berikutnya ya Di sini skenario berikutnya Ada Pierre, ada Igor Pierre So, do you travel much for work? Jadi, apakah anda sering melakukan perjalanan dinas? Lalu Igor menjawab Hanya sesekali Saya baru saja kembali dari Brazil selama seminggu Really? What business are you in? Oh ya? Apa bisnis anda? Pharmaceuticals Farmasi So am I We are best in Ireland Sama dong Kantor kami berlokasi di Irlandia Oh We work with an Irish company They package our drugs for the Brazilian market Oh, kami juga bekerja sama dengan perusahaan Irlandia Mereka membantu mengemas obat-obatan kami Untuk area pemasaran Brazil Funny you should say that Our company also offers such a service A-P-P-E-U-T Is the name Have you heard of us? Mungkin terdengar lucu Perusahaan kami juga menawarkan jasa yang sama Namanya adalah A-P-P-E-U-T Apakah anda pernah mendengarnya? I haven't actually Belum sih sebenarnya Would you be interested in meeting up after the conference? I could tell you more about services Apa anda berminat untuk ketemu lagi setelah konferensi? Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang usaha kami That could be interesting Menarik juga